Dengan menerapkan protokol kesehatan, suasana serat terima jabatan Kepala Dinas Sosial Minahasa dari Deni Tualangi kepada Dr. Anas John Kapok berjalan lancar, bertempat di kantor Dinas Sosial pada hari Rabu 3 Juni 2020. Sambutan pemerintah Kabupaten Minahasa yang disampaikan oleh asisten pemerintah dan kesera Dr. Deni Mangala menyampaikan, resnama Bupati dan Wakil Bupati Minahasa menyampaikan terima kasih kepada Bapak Deni Tualangi dan banyak selamat kepada Kepala Dinas yang baru. Sebagai salah satu dinas yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi pandemi COVID-19, diharapkan kedepannya Kepala Dinas yang baru dapat melanjutkan tugas dengan baik, dengan menunjukkan kinerja yang baik untuk masyarakat. Yang pertama, Dinas Sosial itu adalah dinas yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Masyarakat sering berurusan dengan dinas ini, ini yang harus dicerah dulu. Karena itu, Pak Bupati sampaikan kemarin, agar supaya kepada Dinas yang baru, dibantu oleh negara Dinas Sosial, menunjukkan best performance, kinerja terbaik, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini yang harus disadari bersama ya, apalagi dalam suasana COVID-19 seperti ini. Dimana Dinas Sosial dipercayakan sebagai SKPD yang berada di garis depan untuk melaksanakan sosial safety, jaring penyelan sosial. Kemudian, Dinas Sosial juga ini adalah SKPD yang melaksanakan perang penting terhadap program strategis dari Pak Bupati dan Pak Bupati. Kepala Dinas Sosial Minasa, Dr. Anders Junkampo mengatakan dirinya siap menjalankan dan mendukung semua program Bupati di bawah kepemimpinan, Dr. Isinyur Roika Octavian Roring dan Wakil Bupati Minasa, Dr. Robyodono Kambi, SSIMM. Kedepan, ia melanjutkan bahwa dirinya siap melanjutkan tugas dengan sebaik mungkin dan akan menunjukkan prestasi di kemajuan program pemerintah untuk mesejahterakan masyarakat Minasa. Hadir dalam sertijab, staf ahli bidang ekonomi keuangan dan pembangunan Dr. Anders Juri Kumansing, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jeffrey Tangkulung, staf khusus Bupati Bidang Sosial Roika Kahlo, dan seluruh staf dinas sosial. Dari Tondano, Minasa, Tim Sulut News TV, melaporkan.